Assalamualaikum kali ini buktitin akan memasak sair lodeh pepaya muda sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk melihat semua resep masakan ala buktitin oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 1 buah pepaya muda yang sudah kita potong-potong dan kita bersihkan 1 bungkus tahu putih yang sudah kita goreng ini ada 2 buah wortel yang sudah kita kupas kunyit bubuk bawang merah 6 siung bawang putih 5 siung 1 ruas lengkuas 3 batang serai cabai rawit secukupnya daun jeruk dan daun salam ini pitsin garam gula putih dan santan kental secukupnya cara masaknya kita tumis semua bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan kita rajang-rajang tadi bawang merah bawang putih lengkuas cabai rawit serai daun jeruk dan daun salam kita aduk-aduk hingga rata hingga layu bumbu-bumbunya kemudian kita tambahkan garam secukupnya kita tambahkan lagi gula putih secukupnya menurut selera ini bu gula putihnya nah ini pitsin yang terakhir lalu kita aduk kembali ini kita aduk kita masukkan pepaya muda yang sudah kita cuci bersih ini kita masukkan selanjutnya kita masukkan wortel kita aduk-aduk kembali supaya merata wortel dan pepaya muda ini kita aduk-aduk kemudian kita masukkan air secukupnya untuk mematangkan pepaya lalu kita tutup jangan lupa diaduk supaya tidak gosong kita tutup kembali kita masukkan kunyit bubuk secukupnya kita aduk kembali supaya merata kita merata kita tutup kembali bubuk ini nah setelah itu kita buka kita masukkan tahu goreng kita aduk-aduk kembali supaya tercampur semua bahan dan bumbu kita aduk kita tutup kembali supaya semua merata matangnya buk ya setelah mendidih kita buka kita masukkan santan kental secukupnya ini kita masukkan santan kental kita aduk kembali setelah santan kental masuk tidak usah ditutup buk buku mendidih sebentar ini sudah mendidih lalu kita angkat di mangkuk tempat sayur yang sudah kita siapkan ini kita angkat buk setelah selesai kita angkat semua kita hidangkan di meja makan nah inilah resep sayur lodeh pepaya muda ala butitin silahkan mencoba jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan tonton video lainnya dari channel Dapur Butitin terima kasih nyam